Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tomi Arno, praktisi bisnis online. Lagi sunyi-sunyi tadi ya, semua penghuni Instagram nggak ada suaranya gitu ya. Jadi saya tadi lagi pantau meme. Oke, buat Anda yang ingin bergabung tentu saja silakan Anda bisa mengakses nomor kami di 0878-333-3400 atau bisa melalui Instagram live apredio.smk dan siaran ini juga bisa Anda simak melalui live streaming kami di apredio.id Baik, Mas Pami, hari ini kita sudah akan bicara lagi bagaimana strategi digital marketing bagi UMKM karena memang semakin hari, semakin waktu bertumbuh dan ada yang bilang UMKM itu usaha, ada yang bilang kalau lagi mood gitu ya, kemarin kita sudah mencoba menghadirkan Pak Cici juga. Mbak Cici ini cukup kreatif, cukup banyak produk, tetapi tidak punya waktu untuk bisa mengoptimalkan digital. Nah, apakah kendala-kendala ini juga masih menjadi salah satu, apa ya Mas, bukan penyakit ya, artinya hal-hal yang dihadapi oleh teman-teman UMKM, Mas? Iya, betul sih Mbak. Jadi, terutama yang kawan-kawan yang produsen ya. Jadi, mereka itu sangat menikmati bahwa kendalanya adalah masalah pembagian waktu sih sebetulnya. Jadi, antara produksi dengan dia juga harus memasarkan, belum kemudian membuat kontennya dan sebagainya, sehingga merasa, aduh, aku kok nggak punya waktu ya, aku tuh sudah fokus produsen gitu kan, produksi, kemudian aku harus nanti memasarkan juga, harus bikin sosial medianya, harus upload dan sebagainya dan sebagainya, itu mereka merasa kurang sekali seperti itu. Sehingga memang ya, memang kemampuan kita terhadap waktu memang harus, harus dibagi dengan baik sih waktu manajemennya. Nah, idealnya memang kita harus punya effort atau budget untuk meng-hire orang ya, Mas, untuk khusus di digital marketing ini. Karena tadi, kalau kita memang sudah punya keahlian atau waktu banyak dengan inovasi di produk, maka apapun yang terjadi, harus ada backup orang yang menjalankan pemasarannya lewat digital marketing. Karena kan sayang banget ya, Mas, sudah ada produk, pemasarannya masih menggunakan sistem lama atau manual, padahal sekarang sudah eranya lain gitu. Tapi ya, di sisi lainnya banyak sekali kok, saya lihat di teman-teman yang belum meng-hire orang untuk membantu aktivitasnya, itu juga mereka punya waktu kok, walaupun sehari baru bisa satu kali upload gitu. Tapi paling tidak ya itu, dari 24 jam, mungkin 10 jam itu untuk produksi gitu. Artinya kan masih ada 14 jam nih sisanya gitu kan. Nah, ketika di sela-sela mereka produksi, mereka upload nih. Nah, yang lucu adalah ini teman saya itu adalah seorang penjahit, Mbak. Jadi dia fashion, jadi dia banyak sekali, apa namanya, memenuhi kebutuhan dari sekolahan, dari seragam-seragam, kemudian ada organisasi-organisasi. Itu nyatanya dia juga bisa loh. Padahal yang ngotong dia, yang ngukur dia, yang jadi masih dia nih, masih seorang diri lah. Ternyata beliau-nya nih, sehari masih bisa sanggup, itu satu sampai dua kali postingan. Ya, satu jam lah sehari, satu jam dia luangkan untuk apa? Sosial medianya. Seperti itu. Nah, itu memang harus ada kekuatan dari kita, dan beliau-nya juga, aku kan nanya gitu lah, loh mas kok kamu, aku lihat sesibuk itu untuk membuat, apa namanya, seragam, membuat baju olahraga dan sebagainya, tapi kamu masih punya waktu untuk upload. Harus katanya dia. Harus karena siapa lagi gitu. Saya nggak mungkin minta bantuan istri saya, anak saya masih kecil-kecil, dan saya belum sanggup untuk merekrut orang. Nah, berarti ini memang saya cuma seluangkan waktu satu jam lah, Pak, maksimal satu jam dalam sehari, memang benar-benar untuk mengamati sosial medianya dia untuk merawat. Jadi ya, ini memang harus kita latih sih, Mbak. Kalau kitanya sudah males-malesan, ya jangan berharap kita akan mendapatkan sesuatu juga, kan? Seperti itu. Hmm, ya, ya, ya. Jadi memang balik lagi ke mental sebetulnya ya, Mas Tom, ya. Ya, betul sekali. Ada hasrat ingin maju, tetapi tidak, apa ya, tidak fleksibel untuk mengikuti perkembangan, sehingga juga susah, ya. Walaupun sudah diberikan akomodasi digital yang sekarang ini serba oke. Contohnya tadi penjahit itu. Mestinya bisa kita hadirkan, ya, Mas, untuk bisa sharing bagaimana dia manage waktu. Boleh, tapi kapan-kapan. Kapan-kapan kita hadirkan untuk bisa memberikan infus water, ya, untuk semangat bagaimana walaupun produksi, kemudian juga marketing, dan juga masih tetap bisa branding dan juga memasakkan lewat digital marketing. Iya, betul. Mas, seperti yang dilakukan oleh temannya Mas Tomi ini, jadi dia kan sebenarnya sudah laku, ya. Dia nggak perlu lagi, deh, untuk bisa jualan di, apa, digital, gitu, ya. Nyatanya kan getok tular aja seragam sekolah, mungkin karena kualitasnya bagus, jadi orang lebih cocok ke dia, gitu, ya. Karena kalau saya pun waktu anak-anak sekolah, dia hanya sama ibu itu aja menjahitnya, gitu, karena anak-anak kan sekolah begitu baju yang nyaman, gitu, ya. Nah, kenapa itu masih mau, ya, artinya menyentuh digital marketing ini menjadi salah satu sarana yang dia lakukan untuk branding-nya. Nah, di situ apakah cukup brand aja atau dia close order, Mas, untuk marketingnya, Mas? Tetap, tetap dia menyampaikan yang di-upload itu dia justru yang di foto dia lagi motong kain. Oh, aktifitas. Kemudian dia lagi aktivitas-aktifitasnya. Kemudian juga memperlihatkan, tumpukan-tumpukan hasil jahitannya dia. Sehingga akhirnya apa? Orang percaya. Nah, jadi tidak lagi katanya, eh, jahit ke dia aja, dia bagus kok. Nah, kemudian didukung dengan uploadannya dia. Kan orang pasti ngepo, kan? Aku mengetahui, ah, dia beneran bisa bagus nggak jahitannya, gitu. Nah, salah satu penguatan dari kepercayaan usaha beliau itu adalah orang-orang melihat di Facebook-nya beliau, gitu, kan? Oh, iya, bener, loh. Dia udah nggarap sekolah ini, seberapa banyak, gitu, kemudian organisasi-organisasi ini. Sehingga akhirnya orang percaya, ah, aku pesen juga di dia, dah. Karena ada contoh-contoh hasil dari jahitannya dia itu memang ya oke lah, bagus, gitu kan? Bikin seragam, bikin kemeja, dan sebagainya, gitu. Sehingga orang, wah, iya lah, aku nanti ketemu dulu. Akhirnya setelah ketemu, ngobrol, ya karena tadinya sudah diperkuat dengan hasil uploadannya dia, gitu kan? Ya orang langsung oke, gitu aja. Langsung percaya banget, gitu kan? Walaupun mungkin sebetulnya baru pertama kali ketemu juga, kan, kayak gitu. Jadi, tetap penting, Pak, itu, Pak. Salah satu strategi yang dilakukan dalam digital marketing, sebetulnya bagi teman-teman UMKM ini, proses pembuatan, kemudian packaging, aktivitas yang lakukan itu, itu menjadi hal yang kadang-kadang kan susah juga ya, susah bikin konten di narasinya, kemudian ambil foto yang sangat harus membutuhkan, apa, fotografer yang sangat profesional. Nah, ini foto-foto biasa saja, tetapi tadi aktivitas itu malah justru membuat orang semakin yakin kalau di produk ini memang betul-betul ada pembuatan yang seperti itu, gitu ya, masnya. Oke. Ini menjadi salah satu insight ya buat teman-teman bagaimana strategi digital marketing bagi UMKM ini tidak harus saja membuat narasi yang dakik-dakik di produknya, gitu ya. Dakik-dakik. Iya, karena orang-orang kita itu kayaknya males ya kalau disuguhin penawaran, gitu ya. Hanya saja mungkin yang menarik saja, kemudian dia jadi kepo. Terus akhirnya, oh iya, 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 iya. Yang semuanya dilakukan sendiri ya, Kang Dhani, iya, Kang Dhani mah dia pengelola tokonya sendiri, tapi dia juga aktif di sosial medianya. Kang Dhani ini di mana sih? Di Jepang. Asli Jawa Barat, tapi di Jepang, ya. Di Jawa Barat, di Jepang. Tokonya apa nih, Kang Dhani? Ini kapan-kapan Kang Dhani dari Jepang harus bisa ngomong bahasa Jepang ya, ketemu sama kita ya. Wah, bisa dia, Pak. Baik. Nah, Mas Tom, bicara soal strategi digital marketing bagi UMKM. Banyak ya bertemu apa, bertemu dengan teman-teman yang tadi soal waktu. Yang kedua adalah bicara soal konten. Dia agak kesusahan untuk menampilkan materi-materi konten. Dari foto, dari narasi. Nah, sebetulnya kalau Mas Tom selalu berpesan ya, bolak-balik, bolak-balik, adalah lakukan saja dulu, karena ini menjadi sebuah kepiawan atau keterampilan, yang akhirnya akan mahir dengan sendirinya kalau dilakukan secara rutin atau terus-menerus. Nah, berarti titiknya adalah di awal tadi ya, Mas, semangat untuk memulai, kemudian konsisten ya? Iya, karena kan sekarang sekali lagi, kalau kita main di online, artinya bagaimana sih orang bisa mengetahui eksistensi kita. Iya kan? Nah, berarti apa? Ya, uploadan kita doang otomatis, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya masih kawan-kawan ingat bahwa kita dulu membahas dua poin kan, Mbak. Super narsis salah satunya. Dan super narsis itu kan silahkan upload aktivitas kita sehari-hari. Nah, sama kayak kawan tadi, namanya Mas Ulil ya. Mas Ulil itu kan yang dia sampaikan saat ini sedang ngarep SMKA gitu. Terus dia tuh sedang gunting bahannya, gunting bahan yang warnanya untuk kebutuhan itu gitu. Nah, silahkan. Jadi, apa yang bisa kita upload misalnya tadi sedang di ruang produksi. Dulu ketika saya jualan abon ikan tuna juga ada aktivitas di dapurnya nih, karena masih homemade kan? Jadi, lagi mengeringkan abonnya, lagi apa namanya, menyiapkan untuk dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, itu akan jadi menarik. Jadi, orang tuh, oh iya ini keren juga ya proses produksinya gitu loh. Jadi, kita nggak cuma yang kita sampaikan tuh adalah foto dari produk-produk orang itu sudah biasa gitu. Tapi, ternyata, oh ini ada kesibukan, ada kegiatan di ruang produksi, lagi bikin-bikin, lagi belanja bahkan gitu. Atau lagi ada mau kirim ke ekspedisi, lagi siap-siap, lagi meeting sama timnya, kalau memang sudah punya tim. Silahkan di-upload aja. Jadi, itu akan menambah kepercayaan orang yang memang sudah tertarik sama produk. Ya. Jadi, storytelling ini tidak harus diucapkan ya. Tapi, lewat aktivitas gambar ini sudah mengwakili bagaimana berceritanya sebuah proses produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM ini. Baik, Mas Tom, ini satu hal yang mungkin harus memang belajar dan belajar ya. Ada Mbak Karsiti dari 081-228 sekian-sehat sekian. Selamat pagi Pak Tom dan Mbak Santi. Saya menunggu-nunggu terus untuk mengikuti program ini. Dan mudah-mudahan bisa membuahkan hasil. Karsiti menanyakan nih Pak Tom. Pak Tom, memang susah ya untuk bisa mengupgrade diri untuk mengetahui dunia digital. Karena kayaknya setiap detik terus berkembang deh. Nah, saya yang makmak ini agak kesulitan memang, Mas Tom. Apakah ada kelas yang memudahkan kami untuk bisa mengikuti sehingga kami bisa terus bertumbuh bersama dengan bertumbuhnya era digital ini? Terima kasih. Mbak Karsiti. Ya, tentunya ada. Informasi atau kelas itu banyak sekali kan sekarang gitu. Tinggal kita nanti mau miliknya kemana seperti itu. Nah, yang paling mendasar adalah kebutuhan kita dulu. Ketika kita sudah sangat membutuhkan, duh, aku butuh banget nih. Misalnya dari sekian banyak platform sosial media gitu. Aku kayaknya cocok di WA. Ya, coba silahkan belajar WA itu apa ya? Gitu kan. Karena WA kan sudah kita ketahui bahwa ada dua jenis kan. Ada WA biasa dan WA bisnis. Ternyata kalau kita jualan produk tuh enak banget kalau pakai WA bisnis. Seperti itu kan. Karena kita bisa bikin katalognya. Bahkan orang bisa langsung beli juga di sana. Masukkan keranjang dan sebagainya gitu. Nah, silahkan dipelajari memang. Akhirnya mau nggak mau kan kita tetap harus belajar. Nah, tapi kita harus butuh dulu nih. Jangan cuma kepo. Kalau cuma kepo ya cuma sekedar. Oh gitu tau. Yaudah selesai. Tapi tidak mengerjakan apa-apa. Tidak praktek apa-apa. Tapi ketika butuh sama kayak saya dulu kan. Udah nggak gajian. Tapi tagian tidak bisa pending gitu kan. Akhirnya saya harus mempraktekkan. Mempraktekkan supaya menghasilkan. Ini tuh intinya. Yang penting kita butuh dulu nih. Butuh dan urgent gitu kan. Udah penting-penting. Hashtag besok butuh bayar tagian kan gitu. Tapi kalau kita cuma sekedar kepo. Ya sekedar kepo mamat. Nonton Youtube aja selesai gitu. Tapi ya. Karena kita tidak mempraktekkan. Tidak melakukan apapun. Ya tidak akan menghasilkan apapun juga. Kayak gitu. Itu yang paling penting disitunya sih mbak. Kalau ilmunya banyak sekali lah gitu. Banyak sekali ya. Jadi kita harus bikin tekanan dulu ya. Kayak pegas gitu ya mas. Biar kita bisa melakukan. Iya bener banget itu. Ada yang urgent deh pokoknya itu. Harus ada tekanan dulu. Nah tekanan yang paling gampang itu sebetulnya dari dalam diri kita sendiri ya. Temennya sudah ganti handphone. Karena jualnya bisa lebih laris misalnya gitu ya. Boleh gitu ya. Anak-anaknya nih. Anak-anak sekarang kan memang butuh fasilitas yang sangat lengkap. Nah biasanya ibu-ibu tuh yang agak pusing ya. Ketika suaminya harus ngebroke gaji gitu ya. Kayaknya sudah deh selesai. Kita yang mikir bu. Curhat dong. Oke. Dari Emi Nurulah. Selamat pagi Aprilio. Selamat pagi juga Coach Tommy. Coach kapan-kapan buka dong kelas di siaran ini. Bagaimana mengoptimalkan Facebook. Oh gitu. Berarti kita pakai Zoom ya. Mas Tom ya. Atau bisa sih. Pakai Zoom sebaiknya. Kalau di IG ini kan saya susah nih. Mau melihatkan gambar-gambar. Boleh pakai Zoom. Boleh pakai Google Meet gitu ya. Ya boleh. Yang paling mudah tuh Google Meet. Betul. Karena saya pengen banget belajar dari Mas Tommy. Tapi untuk ikut kelasnya kok saya belum tahu informasinya. Tapi kalau di sebarang ini bisa saja dimunculkan kan Pak Tom. Bisa buat sharing sekalian. Oke. Boleh deh. Itu usul ya. Nanti kita coba untuk sesuaikan dengan teknisnya. Berarti nanti YouTube Live juga. Baik. Terima kasih Mbak Emi. Dan Mbak Emi apa nih bisnisnya? Mungkin Mbak Emi ini sudah jalan ya. Tetapi memang di Facebook belum semuanya sih bisa mengoptimalkan ya Mas. Karena ternyata masih banyak ornament-ormen di situ yang belum dibeka oleh teman-teman. Kalau Mak-Mak itu lebih gampang memang di Facebook ya. Lebih famous gitu kan. Wah lebih famous dan mereka itu juga antusiasnya luar biasa. Padahal tidak mengerti ilmu-ilmu yang komplit loh. Biasanya mereka hanya menggunakan siaran langsung. Tapi ya luar biasa sih fokus dan konsisten itu keren banget sih. Benar, benar, benar. Nah mungkin Mbak Emi Nurmola bisa buka itu juga ya. Ini nggak disebutkan bisnisnya apa. Tapi yang pasti insya Allah kita akan hadirkan. Bagaimana Mas Tom mengoptimalkan Facebook untuk marketing produk-produknya. Atau mengoptimalisasikan kita marketing buat Facebook. Dari Anton, selamat siang Pak Tommy dan juga Mbak Santi. Saya itu sangat kagum sama teman-teman yang sekarang banyak bermunculan kedai-kedai kopi. Saya kedai kopi yang lama sekarang itu lagi bung Pak Tommy. Bagaimana bisa terus bertumbuh seperti teman-teman yang baru. Tapi saya terus terang sekali agak susah atau gap-tech dalam urusan digital marketing. Kalaupun iya, maka saya harus punya model baru ya untuk bisa mem-package kopi saya yang bisa dibawa pulang oleh orang-orang. Bagaimana ini solusinya? Anton. Ya, yang pertama kita harus bisa membandingkan dulu nih. Pertama kita silahkan riset. Nah, lagi-lagi riset ya. Riset orang-orang yang jualan kopi tapi tradisional. Contoh kalau kayak di Jogja itu kan ada yang terkenal kopi kelotok tuh. Itu sama sekali nggak modern. Kopi hitam yang kayak gitu doang gitu. Tapi buset itu yang pengunjungnya tuh membuludak loh. Kayak gitu kan. Ternyata tidak hanya kopi. Ada sajian makanannya, ada pisang gorengnya gitu. Nah, kemudian selain kopi yang tradisional, lihat juga kopi yang modernnya. Nah, setelah itu kita dapatkan informasi itu kita dapatkan, keunggulan-keunggulan mereka bener-bener kita dapatkan juga, jangan lupa dicatat nih yang sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Oh, saya masih mampu untuk membuat ini nih. Berarti apa sih yang harus kita up-kan? Ya, berarti informasi melalui sosial media paling mudah supaya orang juga mengetahui secara pasti. Oh, ternyata kopi. Misalnya saya menggarapnya cuma kopi yang tradisional. Kopi saya ini tradisional tapi ada keunggulan-keunggulan ABCD yang sekali lagi kita lihat keunggulan orang yang juga menjual produk yang sama, itu kita catat semua, dijadikan kekuatan kita sendiri gitu. Oh, ternyata kopi tradisional. Saya ambil kekuatan kopi tradisionalnya, kemudian kekuatan kopi modernnya mungkin karena bisa membuat konten yang menarik atau upload-an yang menarik, postingan yang menarik, itu kita juga tiru. Nah, itu kan jadi bagus banget. Nah, tinggal seperti itu aja sebetulnya. Jadi, kalau Mas Anto mungkin menggiring orang untuk datang ke kedainya atau ke coffee-nya ya, ke coffee shop. Tidak untuk pesen, kata tadi kalau harus membuat sebuah packaging, harus tambah modal. Nah, ini bagaimana mempromosikan tempatnya Mas Anto sehingga banyak pengunjung dan keunikannya di situ seperti apa? Catatannya adalah riset. Nah, Mas Lam, untuk menciptakan sebuah keunikan atau diferensiasi, apakah keautentikan ini menjadi penting, Mas, di situ, Mas? Oh, iya, pasti. Jadi, kopi, kita misalnya bicaranya kopi tradisional gitu. Terus, kira-kira yang terkait sama kopi tradisional itu apa sih? Kalau misalnya produknya, kayak kopinya sendiri, pasti sudah sama lah. Berarti apa nih yang kira-kira ini? Oh, ternyata suasananya. Dikemas memang tradisional, misalnya gitu. Kemudian cangkir-cangkirnya. Ada yang pakai apa tuh? Yang hijau-hijau burik gitu kan. Itu kan tradisional gitu. Yang kuno-kuno gitu. Kemudian tekonya juga kalau pakai teko atau apa namanya, teko yang besarnya itu ada tradisional. Karena kopinya tradisional ya kita terkait apa sih yang tradisional, yang mirip-mirip di situ. Sehingga orang tuh kayak seolah-olah bernostalgia gitu kan. Wah, ini asik banget nih. Berarti lebih ke suasana kan. Seperti itu. Kemudian, orang tradisional tuh kalau minum kopi biasanya ada cemilan apa aja sih. Kayak di kopi klotok tuh, kopi, pisang goreng. Udah cuma dua itu aja tuh. Terus, makanan kulinernya tuh kan makanan rumahan kan itu. Ada sayur tempe, itu rumahan banget gitu. Dan itu memang tradisionalnya secara, apa namanya, usaha dia yang kopi klotok kan emang cuma itu doang gitu. Nah, itu kita juga harus bisa membangun itunya. Kemudian, sampaikanlah, beritaukanlah ke orang-orang. Ya, menggunakan sosial media, orang yang muda kan kayak gitu. Iya. Iya. Baik. Ini, Mas Anto, mungkin insight baru untuk Mas Anto. Ya, jadi tidak perlu merasa kalah dengan teman-teman muda yang baru, yang memang baru. Ya, betul. di situ ya. Tetapi bagaimana, nanti ya, pengunjung ini bisa diminta untuk, apa Mas, testimoni gitu ya, atau kalau bahasanya sekarang itu adalah, apa Mas, yang tester itu, bahasanya itu, susah banget. Ya, misalnya, dapat gratis pisang goreng, tapi silahkan upload, gitu. Betul. Nah, itu bisa jadi strategi-strategi aja, Mas Anto. Terus tadi, kalau tentukan di tempat Anda, seperti apa? kopi yang kopi asli, atau kopi yang lama, itu, nah, bisa jadi, ketika Anda harus, bartendernya itu, mungkin, pakai cangkirnya dulu, gitu ya. Jadi, ada suara-suara. Orang jadi, jadi terperangah, oh iya ya, ketika mau bikin kopi, harus pakai suara-suara apalah, Saya jadi tahu, juga salah satu yang dilakukan oleh, Pawani Simba, yang di Batang itu ya, itu juga, ya kan, mereka hanya, postingan-postingan orang, kemudian, wah, yang datang luar biasa, makanannya makanan Jawa biasa, dan, kalau masuk sih, kita sebetulnya bau, keluk itu ya, apa, mas, tawang itu, tapi yang datang banyak banget Pak Anto, mungkin sekali waktu, bolehlah, survei ke sana ya, jadi, riset mungkin iya, sesama dengan, produk ya, kopi, tetapi mungkin bisa dilihat juga, situasi yang lain, dengan produk kuliner juga, itu Pak Anto, kayaknya, itu gampang banget ya, mas, gua sih, kalau menyelamat, semangat Pak Anto, jangan merasa, tertinggal, atau merasa, apa ya, terpinggirkan, karena memang, belum bisa mengikuti, teknologi, nah, mas Tom, ini menarik lagi nih, saya seorang pengusaha, rumahan sebetulnya, kalau dibilang pengusaha, ya Alhamdulillah mas, produksi saya, agak terganjal, ketika memang, saya mengoptimalkan, ibu-ibu yang ada, karena banyak urusan, di luar teknis, sebetulnya mas Tom, nah, bagaimana, mas Tom, menyeimbangkan antara, strategi digital marketing, yang saya lakukan, itu di online, sudah banyak, tetapi, ketika harus, memenuhi kebutuhan, itu agak susah, adakah, apa nih, adakah, masukan untuk saya, Rina, apa tadi, usahanya mbak, perumahan, jadi, produk perumahan, tetapi, dia, produk perumahan, ibu di, lingkungan ya, tetapi, suka, kualahan, ketika order banyak, tetapi, tidak bisa memenuhi produksi, karena, di luar teknis tadi, maknya itu, agak rempong, katanya, nah, berarti, ada beberapa, evaluasi, yang harus dilakukan, gitu kan, jadi, kita harus, temuk nih, bocornya, dimana dulu, gitu kan, oh, ternyata bocornya, karena, kontribusi, dari emak-emak, yang kita, berdayakan itu, ternyata, masih, ya, semaunya sendiri, atau, sesuai moodnya mereka, mereka, nah, ketika, kita, ternyata, orderan lagi, banyak sekali, ternyata, mereka juga, mood-moodan, ya, itu juga harus, diberitahu, ke mereka, gitu kan, Anda itu, sebenarnya, lagi butuh duit, gak sih, kan, gitu, mudahnya, gitu kan, nah, jadi, bener-bener, dievaluasi dulu nih, pelan-pelan aja, gitu kan, kira-kira, saya bocornya ada dimana ya, kemudian, ketika, evaluasi tadi, sudah ketemu, ABCD-nya, nah, barulah itu ditambal, satu-satu, jadi, kita mau gak mau, kalau kita memang, memberdayakan orang lain, atau tetangga sekitar itu, ya, PR-nya adalah, mengedukasi mereka sih, ya, itu juga dilakukan sama teman saya, dia jualan, kayak, keripik, usus gitu, mbak, itu juga memanfaatkan, tetangga-tetangganya, ya, awalnya sih, apa namanya, plastiknya, di tutup, itu kayak, jadi ada yang miring, ada yang lurus, ada yang, ya, gak karu-karuan, itu di awal-awal, memang terjadi seperti itu, kemudian, pelan-pelan, kawan saya tadi, ya, memberitahu, ini kan, produknya sudah saya siapkan dengan baik, nah, tolong dong, bisa lebih disiplin, lebih konsisten lagi, lebih semangat lagi, karena, semakin banyak, nanti orang yang beli produk saya, berarti, saya memberikan kepada ibu-ibu semua, juga semakin banyak, jadi, pancingannya bisa seperti itu, tapi, supaya semakin banyak, berarti, kemasan ini harus bagus, kan itu dulu tuh, kalau misalnya problemnya disitu, nah, akhirnya memang, ketika sudah diberitahkan gitu, ibu-ibu juga jadi semangat, oh, ternyata, kalau misalnya aku, membantu memproduksi lebih banyak, aku akan mendapatkan bonus nih, kan gitu, kan menarik buat mereka, gitu kan, ya sudah, dan akhirnya, luar biasa banget sekarang, tapi memang di awal-awal, terjadilah kejadian-kejadian kayak gitu, gitu, jadi, mereka tuh kayak, dulu kan pakai, masih pakai model api, gitu kan, pakai plastiknya gitu, itu sambil merem, kadang-kadang, sambil merem, atau sambil nolak, itu kan gak kelihatan, jadi, ada kemasan yang kurang baik, gitu, tapi akhirnya, kesini-sininya bagus banget, oke, ya, jadi mungkin, yang pertama dilakukan oleh Mbak Rina, adalah evaluasi dulu ya, Mas, produk, ketika, sudah mulai ditenal, kemudian, suplai produk, ini juga harus, seimbang ya, gitu, baik, ada tambahan lagi, untuk Mbak Rina, Mas, mungkin cukup itu ya, jadi ada, ya, sama diukur juga, kemampuan, kapasitas produksinya, jadi, misalnya dengan, misalnya 5 orang ibu, itu bisa menghasilkan, kapasitas berapa, gitu kan, ternyata, orderan naik nih, nah, kalau orderan naik, dan akhirnya membutuhkan tambahan, ya, berarti kita memang, mau gak mau, secara temporari, harus menambah orang, karena tentunya, 5 tadi, pasti kewalahan dong, sehingga akhirnya, mereka mungkin, wah, saya sudah keempor nih, sementara mungkin, usianya sudah, paruh bayar ke atas, seperti itu, sehingga, ya, memang kita mau gak mau, secara temporari, kalau memang, ada orderan yang, melebihi kapasitas produksi, dengan 5 orang tadi, ya, harus ditambah, kita harus bisa, hitung-hitung kapasitas produksi juga, begitu, Mbak Rina ya, mudah-mudahan, ada solusi kembali, bagaimana, Anda tetap produksi, giat, dan juga, marketingnya laris, ibu-ibu, di seputar, Anda juga, sejahtera, ini bisnis yang bagus, sebetulnya, kita membuat, perkembangan, semakin membaik, di lingkungan, ya, Mas, ya, baik, Mas Tom, sepertinya, kita harus, sudah harus memberikan, closing statement, di strategi digital, bagi UMKM, hari ini, silahkan, Mas Tommy, ya, kalau kita bicara strategi digital, itu sebetulnya, banyak sekali halnya ya, tapi kalau misalnya, saya bicara tentang UMKM, terutama yang masih mikro, seperti itu ya, yang paling mudah adalah, menggunakan sosial media, yang kedua adalah, eksistensi dengan, kita fokus, atau konsisten, uploadnya, postingnya, kayak gitu, jadi harus rajin, ya, jadi dua hal itu, yang akan menjadi kekuatan kita, seterusnya, karena nanti, kalau kita sudah menemukan, wah ini ternyata asik ya, ternyata memang harus ini, yang saya lakukan, yaitu memberitakan orang-orang, bahwa saya itu, punya produk yang bagus, kegiatan saya, jadi upload saja gitu, kemudian setelah nanti, kita sudah punya testimoni, ada sudah punya nomor resi, dan sebagainya, ya silahkan itu disampaikan juga, eh teman-teman, ini loh, saya usaha saya itu sudah, seperti ini, jadi itu akan membuat orang, semakin percaya, dan semakin berminat, setelah itu akhirnya borong, akhirnya terjadi pembelian, repeat order, dan lain sebagainya, jadi ya silahkan kita, di awal-awal, lakukan itu dulu, harus step by step, jangan sampai kita, lompat-lompat gitu, kalau kita sedang lompat-lompat, ya nanti akan, kita, cuannya juga lompat-lompat gitu, kadang, nggak stabil kan dirinya, kayak gitu, baik, terima kasih Mas Tom, terima kasih juga, yang sudah mengirimkan pertanyaan, dan juga beberapa masukan ya, untuk kelas kita kali ini, jadi kita ini punya kelas namanya, Market Corner ya, setiap Senin jam 10 pagi, baik, thank you Mas Tom, salam untuk keluarga, ketemu lagi, Senin depan ya, dengan tema yang lainnya, oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jalan Zidoda di Timur, nomor 24 Semarang, inilah 98.5 FM, Up Radio, The Minimu Station, di Indonesia,